Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, salam sehat Semoga anak-anak semua pada hari ini diberikan kesehatan, tetap semangat untuk melanjutkan belajar PCC kita tentang biologi, kita lanjutkan anak-anak pada minggu yang lalu anak-anak sudah mempelajari bersama tentang jaringan tumbuhan sekarang kita akan lanjutkan tentang jaringan hewan untuk itu sebelum kita mulai mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dan pemahaman tentang konsep yang akan kita bahas pada pagi ini berdoa mulai selesai, baik anak-anak tentunya kita akan belajar tentang jaringan hewan kita akan kembali mengingat pada bab yang pertama tentang sel kumpulan sel akan membentuk jaringan nah jaringan untuk tumbuhan yang pada minggu yang lalu kita sudah bahas bahas untuk itu kita sekarang akan membahas tentang jaringan hewan hewan akan kami share screen semoga nanti akan membantu anak dalam belajar tentang ini kalau itu perhatikan bahwa pada jaringan hewan nah kita akan mulai pada bagian ini anak-anak bahwa jaringan hewan akan kita pelajari nanti yang meliputi beberapa bagian yaitu pada jaringan hewan yaitu pada jaringan hewan ada empat bagian yang akan kita pelajari yang pertama jaringan epitel epitelium jaringan ikat jaringan otot dan jaringan saraf empat hal ini sangat penting yang menyusun tubuh kita untuk jaringan epitel nanti kita akan bahas tentang epitel pipih epitel kubus epitel silindris epitel transisional dan epitel kelenjar sedangkan jaringan ikat akan kita bahas nanti jaringan ikat longgar jaringan ikat padat jaringan darah jaringan tulang jaringan lemak dan linfa sedangkan pada jaringan otot kita akan bahas otot polos otot rangka ya atau otot lurik dan otot jantung sedangkan saraf jenisnya nanti kita akan bahas saraf sensorik saraf motorik dan ada saraf konektor atau intermediate apaikan anak-anak kita akan lanjutkan bahwa macam-macam jaringan tadi ya kita bisa melihat bahwa jaringan epitelium jenisnya nanti kita akan bahas ada epitelium pipih selapis ada epitelium pipih berlapis kemudian epitelium silindris selapis ada epitelium silindris berlapis kemudian ada epitelium kubus selapis ada epitelium kubus banyak lapis atau berlapis kemudian epitel transisional dan epitel kelenjar jaringan ikat nanti ada jaringan ikat longgar jaringan ikat padat jaringan lemak jaringan tulang rawan jaringan tulang ya tulang keras jaringan darah dan jaringan linfo sedangkan pada otot jaringan otot polos jaringan otot lurik atau rangka dan jaringan otot jantung dan saraf tadi sudah kita sebutkan ada neuron sensorik ada konektor dan neuron motorik ruang lukum ini anak-anak yang akan kita bahas lebih teliti yang pertama kita mulai dengan jaringan epitelium jadi jaringan epitelium ini adalah jaringan yang melapisi permukaan rongga tubuh jadi ini ada di permukaan karena sifatnya melapisi jadi jaringan epitelium ini nah oleh sebab itu jaringan epitelium ini ada tiga hal yang terluar epidermis di bawah epidermis ya pada bagian yang terluar dari sebah rongga ada misoteliumnya ya di bawah epidermis dan paling-paling dalam yang berbatasan dengan rongga dalam adalah nanti endotelium nah ini adalah letak dari jaringan epitelium dengan jenisnya jadi ada tiga epidermis di luar di bawahnya ada mesotelium dan paling dalam yang berbatasan dengan rongga dalam dinamakan endotelium nah berikutnya apa sih fungsi dari epitelium nah kita akan lihat fungsi epitelium ini yang pertama untuk proteksi pelindung karena letaknya yang di permukaan tadi yang paling banyak hampir semuanya epitelium ini fungsinya adalah untuk melindungi ya kemudian yang kedua untuk transportasi untuk pengangkutan ya ini juga akan sangat berguna karena di dalam tubuh harus ada perpindahan zat ya aliran zat oleh sebab itu transportasi ini sangat dibantu dengan jaringan epitelium kemudian yang ketiga penyerapan absorpsi maka di dalam proses nanti kita akan jelaskan dalam tubuh banyak bahan-bahan yang harus diikat diserap dalam tubuh dan ada juga yang harus dikeluarkan sekresi barang benda-benda bahan atau zat yang sudah tidak digunakan lagi akan sangat berbahaya jika tetap ada dalam tubuh kita maka harus disekresikan akan dikeluarkan nah dikeluarkan ini sekresi maaf ini dalam bentuk sekresi ini bahan-bahan yang dikeluarkan yang masih berguna ini kalau sekresi ya jadi ini masih berguna dalam tubuh bisa berubah niklonjar ini bisa enzim ya ini harus diberikan yang ada di dalam darah yang nantinya akan tetap digunakan oleh tubuh sedangkan yang sudah tidak digunakan lagi bahan-bahan itu adalah ekskresi ya ringat misalnya ya ekskresi ya kalau orium misalnya harus dikeluarkan kalau tidak ini sangat berbahaya kemudian kalau pernafasan juga harus dikeluarkan ada karbon dioksida ya berikutnya adalah berfungsi untuk ekstro reseptor ini untuk penerima rangsang bagian luar dari alat indera kita bisa menerima rangsangan nah inilah anak-anak fungsi dari epitelium kita lanjutkan pada bentuk dan fungsi epitelium ya yang pertama bentuknya adalah pipih sekuamosa bentuk pipih ini ada bermacam-macam anak-anak ada yang pipih selapis jadi ada epitelium sekuamosa simplek hanya selapis saja karena tipis maka fungsi dari jaringan pipih selapis ini adalah terutama untuk difusi ya penyebaran penyebaran gas atau bahan cair yang lainnya ini difusi yang kedua osmosis berikutnya penyaringan filtrasi dan juga untuk ekskresi contohnya di mana anak-anak nanti kita akan lihat tempatnya pipih selapis atau epitel sekuamosa simplek ini yang pertama di alveolus gelembung paru-paru nah gelembung paru-paru ini sangat tipis dan memang sangat berguna untuk proses penyimpanan gas ya pertukaran gas yang ada di dalam paru-paru ini kemudian ada pleura pembungkus paru-paru ada peritonium ini adalah pembungkus perut dan ada pembungkus jantung ada kapsula boman nanti kita akan pelajari di ginjal ada sebuah ruang yang sangat berfungsi untuk filtrasi kemudian ada endotelium dan pembuluh darah serta limfa jadi bagian-bagian ini epitheliumnya berupa epithelium pipih selapis berikutnya adalah pipih berlapis epithelium sekewamausa kompleks jadi bisa lebih dari satu fungsi utama karena berlapis-lapis anak-anak jelas ini sangat efektif untuk proteksi untuk pertahanan untuk melindungi contohnya kulit bisa dibayangkan anak-anak kulit kita sering berbenturan tergores dengan adanya benda-benda keras benda tajam namun kulit kita karena berlapis-lapis ini kita akan terlindungi termasuk pada vagina pada vagina ini ini juga memiliki berlapis-lapis bisa dibayangkan ketika ibu itu melahirkan ya ini lapisan-lapisan itu bisa untuk keluarnya bayi yang cukup besar kepalanya jadi ini berlapis-lapis sehingga memungkinkan karena ini memiliki banyak lapis sehingga bisa merenggang kemudian ada rongga mulut ini juga memiliki beberapa lapisan ya di rongga mulut ini kemudian di kerongkongan esopagus dan kornia mata ini anak-anak pada bagian terluar mata kita juga dilindungi oleh selaput yang berlapis ini mata ini ketika kita jalan ya di udara memiliki resiko yang tinggi gesekan terhadap benda-benda yang ada di udara bahkan kadang-kadang kena serangga debu ya dan lainnya ini kornia mata kita dilindungi oleh lapisan pipih berlapis dan termasuk anus yang untuk keluarnya beses ini juga karena kadang-kadang ada benda yang harus keluar yang lebih besar ukurannya ya ini dilindungi dengan pipih berlapis banyak oke kita lihat tempatnya tadi yang pertama anak-anak ada epitel pipih selapis jadi ini pada rongga perut ya di perut kita ternyata memiliki pelindung ya ini adalah peritorium pelindung perut kita dirindungi oleh selaput epitel pipih selapis sedangkan yang berikutnya adalah epitel pipih berlapis banyak ini adalah pada salutan kelamin wanita anak-anak pada vagina ini ada terus ada rahim ya ini pada vagina kalau dilihat strukturnya epitel pipih selapis seperti ini jadi epitel ini pipih dan hanya satu lapis sedangkan yang berlapis banyak anak-anak bisa dilihat ini pipih tapi bertumpuk tumpuk ya ini adalah epitel pipih berlapis banyak ya contohnya tadi adalah pada vagina ya dan contoh-contoh lainnya ada anak-anak bisa membaca ini hanya membuktikan bahwa lapisan ini sesuai dengan fungsinya sehingga sangat efektif jenis bentuk dan lapisan ini berikutnya yang berbentuk kubus epitelium kuboid kubus ini juga dibagi menjadi beberapa bagian ada epitelium kuboid simplek selapis epitel kubus selapis epitelium kuboid simplek jadi pada lapisan ini kalau berbentuk kubus ini rata-rata kalau proteksi adalah untuk pelindungan hampir semua ini yang khas adalah sekresi jadi pada bentuk kubus ini yang paling banyak adalah berfungsi untuk sekresi dan absorpsi penyerapan nah contohnya adalah pada tubulus tubulus pada nevron ginjal jadi nevron ginjal nanti akan kita bahas pada bab tersendiri ya pada saluran ginjal itu ada nevron ginjalnya dan dia memiliki saluran-saluran yang amat sangat panjang ini tubulus ya ada tubulus contortus proximal ya dan ada yang distal jadi ini pada bagian saluran ginjal ini dilapisi dengan epithelum kubus selapis ya karena nanti ada fungsinya selain untuk melindungi juga bisa untuk absorpsi penyerapan ya tentunya di ginjal berfungsi selain untuk menyaring juga ada penyerapan dan ada juga yang nanti dikeluarkan bahan-bahan yang tidak berguna kemudian ada kelenjar ludah nah ini sekresi jadi tanpa kelenjar ludah kita tidak bisa terbantu ketika makan nanti akan dibahas dalam pencernaan kemudian ada pankreas ini juga bisa menghasilkan insulin yang sangat dibutuhkan jadi ini adalah jenis epithelium kubus selapis kemudian ada epithelium kubus berlapis banyak atau berlapis epithelium kuboid kompleks ya ini fungsinya hampir sama ada sekresi ada absorpsi tapi ini ada tambahan ekskresi nah kalau proteksi semuanya untuk perlindungan contoh dari epithelium kubus berlapis contohnya adalah kelenjar keringat jadi keringat ini menghasilkan ekskresi yang harus dikeluarkan termasuk kelenjar minyak jadi di kulit juga ada kelenjar minyaknya maka ada tipe kulit manusia ya ini ada yang berminyak ada yang kering jadi ini adalah kelenjar minyak yang harus dikeluarkan ini jadi kulit kelenjar keringat dan kelenjar minyak ini merupakan epithelium kubus berlapis baik anak-anak kita lanjutkan tadi bentuk-bentuk yang kita bahas yang pertama epithel kubus lapis pada ginjal ini anak-anak lapisan ginjal kita di dalam ginjal ini ada nevron-nevron ginjal jadi ginjal sebagai laboratorium kimia yang luar biasa subhanallah Allah telah memberikan bentuk dan fungsi ginjal ini tidak ada laboratorium yang secanggih ini yang akan berfungsi secara kimia untuk menyaring bahan-bahan dan mengeluarkan bahan-bahan yang sudah tidak digunakan nah ini ada nevron-nevron ginjal ini nevron ginjalnya sehingga kalau dilihat lapisannya ini bentuknya kubus selapis seperti roti jadi ini kubus selapis ya berikutnya adalah ada epitel kubus berlapis banyak kita lihat disini kubusnya kalau ini hanya selapis kalau ini berlapis banyak contohnya pada kulit kita kalau dibesarkan ini adalah ada kelenjar ya ada keringat ada kelenjar minyak jadi disini ada dua-duanya ya ada yang kelenjar minyak dan ada kelenjar keringat jadi ini adalah menjadi contoh epitel kubus berlapis banyak tentunya tidak semuanya akan bahas tapi ini membuat anak-anak bisa mengerti tentang bentuk dan fungsinya di dalam tubuh kita berikutnya adalah yang berbentuk silinder dinamakan epitelium silindris ya tentunya anak-anak bisa membayangkan bentuk silinder kalau yang pertama adalah pipi yang kedua kubus yang ketiga silinder jadi ini bentuknya bentuk silinder nah jaringan ini juga dibagi menjadi beberapa bagian epitelium silindris lapis hanya selapis anak-anak fungsinya untuk sekresi dan absorpsi sedangkan yang kedua epitelium silindris lapis tidak bersilia ya ini tidak punya silia rambut getar yang tidak memiliki rambut getar ini contohnya adalah pada saluran pencernaan ya misalnya lambung usus selus dan emperdu jelas ini fungsi ini sangat butuh sekali jadi saluran pencernaan itu bentuknya silindris ya silindris selapis yang silindris selapis ada dua macam yang tidak bersilia yaitu saluran pencernaan mulai dari lambung usus termasuk emperdu sedangkan yang epitelium silindris selapis tapi bersilia ini ada silianya yang berfungsi tentunya untuk menggetarkan menggerakkan ini ada uterus ya ini pada saluran pada wanita ini ada rahim ini uterusnya bersilia vas deferen ini saluran superma juga untuk menggerakkan superma juga ini bersilia bronchus tentunya ini untuk paru-paru penuh paru-paru ini juga berkaitan dengan menggerakkan ya udara yang ada jadi ini adalah yang berbentuk silinder ada pada saluran pencernaan dan ada juga yang tidak yang berlapis ya yang selapis tapi bersilia contohnya pada uterus saluran sperma dan juga pada bronchus ya saluran penapasan baik anak-anak kita lanjutkan pada epitelium silinder berlapis kalau tadi selapis sekarang lebih dari satu lapis terdiri ini fungsinya hampir sama kalau silinder semua fungsinya sekresi dan semua epitelium untuk pelindungan proteksi jadi yang lebih khas adalah ini ya kalau yang kubus lebih banyak tadi ada absorpsinya ini sekresi contohnya pada uretra di sarun kencing faring ya laring jadi ini tenggorok pada faring kita kemudian kelenjar ludah ini adalah memiliki silindris berlapis ya kemudian kita lanjutkan pada epitelium silindris berlapis semu bersilia nah disini kenapa dikatakan berlapis tapi semu ya ini sebetulnya selapis tapi inti selnya dia tidak sejajar jadi kelihatannya umpuk sebetulnya hanya selapis tapi inti selnya karena ada yang tidak teratur ada yang di atas ada yang di tengah ada yang di bawah sehingga kesannya ini menjadi berlapis semu nah ini bersilia nah ini juga untuk proteksi contohnya pada tuba falopi nah ini tuba falopi atau vidak saluran telur pada wanita ini memiliki bentuk silindris berlapis semu bersilia ya bersilia untuk menggetarkan untuk supaya telur nanti bisa digerakkan kemudian rongga hidung tentunya nana rongga hidung ini sangat berfungsi silia ini ya karena kalau nggak bersilia salah untuk menghangatkan rongga hidung untuk menyaring bahan-bahan yang tidak boleh masuk dalam hidung ya ini juga pada saluran pernafasan ini jangan sampai ada bahan-bahan yang bisa terbawa sampai ke paru jadi harus ada proteksinya ya ini adalah untuk epithelium silindris berlapis semu sekarang untuk semu tadi sudah bapak jelaskan sebetulnya ini adalah selapis hanya inti selnya dia tidak teratur ya tidak sejajar ya tapi dia naik turun jadi seakan-akan seperti itu nanti akan bapak melihatkan gambarnya nah mana pada epithelium silindris selapis pada usus nah ini silindr bentuknya silindr bentuknya silindr ya saluran pencernaan ya pada usus manusia ini tempatnya di usus manusia di lambung kemudian masuk di usus jadi saluran pencernaan ini memang bentuknya silindr ya kemudian yang berikutnya adalah epithel silindris banyak pada kelenjar kelenjar rudah nah pada kelenjar rudah ya di rudah kita ini untuk melindungi mulut ya anak-anak sangat dibutuhkan kelenjar rudah coba kalau mulutnya kita kering sangat berbahaya jadi kelenjar rudah ini kalau dilihat adalah silindr tapi berlapis-lapis ini berlapis-lapis ya oke berikutnya adalah epithelium transisional namanya saja transisional pasti ini ada perubahan jadi bentuknya dia bisa berubah-ubah ini transisional biasanya pada bentuk yang berubah bisa kubus ke arah silinder atau kubus ke arah pipih ya maka pada epithelium ini biasanya terdapat pada alat yang bisa merenggang dan bisa kembali lagi nah untuk perenggangan fungsinya memang untuk transisional ini contohnya adalah kantung kemih fasica urinaria coba bisa dibayangkan anak-anak ketika fasica urinaria ini sudah penuh maka kantung kemih ini akan terdesak dan menggelembung nah karena menggelembung bentuk mulanya kubus kubus bisa sampai pipih merenggangnya sehingga bisa besar tapi setelah urin dikeluarkan dia akan kembali ke kubus lagi sehingga ini untuk perenggangan yang utama ini adalah epithelium transisional karena bentuk selnya ini bisa berubah dari kubus ke bentuk silindris dari kubus ke bentuk pipih yang jelas asal mulanya kubus ya ada dua bisa ke arah silindris ada yang pipih nah ini contoh tadi anak-anak adalah pada fasica urinaria ya pada kantung kemih ya pada kantung kemih ini jika penuh isinya dia akan merenggang tapi setelah selesai dia akan jadi kubus kembali ini kubus ya lapisan kubus tapi nanti bisa ketika direnggangkan dia bisa menjadi pipih ya jadi ini kalau merenggang makin lama makin luas permukaannya nah ini adalah fasica urinaria ya contoh yang lain bisa dilihat pada daftar kemudian ada epithelium yang bentuknya kelenjar ini sangat berfungsi untuk mengeluarkan atau mensekresikan bahan-bahan yang berguna nah bahan-bahan yang dikeluarkan ini bisa berupa exocrine ya ini dikeluarkan langsung jadi ada yang berupa juga ya misalnya kalau exocrine ini ada dikeluarkan ya kelenjar keringat ini harus dikeluarkan dari tubuh karena kalau tidak dikeluarkan mengganggu ya kemudian ada kelenjar ludah ini disekresikan ya di mulut untuk melindungi untuk membasai makanan ini exocrine ya yang langsung dikeluarkan dari sebuah organ ya ini adalah pada bagian exocrine jadi dia langsung dikeluarkan tidak dialirkan ke darah misalnya jadi pada keringat maupun pada kelenjar ludah kemudian kelenjar pankreas tadi bapak sebut ini juga menghasilkan insulin yang maaf aja ini bisa kelenjar pankreas ini maaf yang berupa kelenjarnya pankreas ini menghasilkan kelenjar yang sangat berguna dalam proses pencernaan ya ada enzim-enzimnya yang dihasilkan ini enzim ya enzim yang dari pankreas nanti akan dibahas di dalam bab pencernaan ya kemudian kelenjar di lambung lambung juga mengeluarkan ada exocrine nya nanti ada asam lambung ada enzim-enzim di lambung akan kita bahas lagi nanti juga di bab pencernaan nah yang kedua anak-anak endocrine ya kalau ini endocrine dari kelenjar buntu yang berupa hormon kalau ini enzim ya atau bahan-bahan lain yang dikeluarkan ya dari sebuah organ kalau ini dikeluarkan menuju peredahan darah ini adalah hormon misalnya anda kelenjar tiroid ya hormon tiroid mengeluarkan anda kelenjar paratiroid anda kelenjar hipofisis ya dan nanti akan dibahas pada bab tersendiri pada bab endocrine atau bab hormon ya kemudian anak-anak epidem kelenjar tadi kelenjar endocrine pada kelenjar tiroid ya kita akan lihat gambarnya untuk membuktikan bahwa pada ada tiroid ini ya di jakun dekat ini ada kadang orang bilang gondok ya sehingga di sini ada kelenjar tiroid ini yang sangat berfungsi nanti akan dibahas di dalam bab koordinasi nanti berkaitan dengan hormon ya koordinasi hormon kemudian ada kelenjar exocrine pada kelenjar keringat kita nah ini anak-anak pada kulit kita memiliki ada kelenjar minyak tadi ada kelenjar keringat ya ada ini adalah kelenjar minyak ini kelenjar keringat kita ya dikeluarkan jadi kelinggar keringat ini menjadi bagian epithelium kelenjar kalau ini misalnya rambut ada kelenjar minyaknya maka ada tipe rambut kering ada tipe rambut basah demikian anak-anak pada epithelium kemudian kita masuk pada jaringan yang kedua adalah jaringan ikat namanya saja jaringan ikat untuk menghubungkan mengikat antara jaringan yang satu dengan yang lainnya jaringan ikat ini ya fungsinya mengikat ya menghubungkan antara jaringan yang satu dengan yang lain contohnya adalah tendon nanti kita akan bahas di bab otot ya ada tendon yang melekatkan antara otot dengan tulang nanti ya jadi ini tendon ini akan kita bahas dalam alat gerak nanti kemudian fungsi yang kedua jaringan ikat ini menyokong bentuk tubuh ya contohnya tulang jadi ketika kita tidak punya tulang ya kita tidak bisa punya bentuk ya dari tubuh kita jadi tulang ini menyokong bentuk tubuh jaringan jadi tulang pelindung organ ya juga bisa melindungi organ-organ banyak organ-organ kita harus dilindungi ya oleh jaringan kalau tidak akan sangat rentan terhadap mungkin mungkin benturan mungkin terjadi tusukan dari benda-benda lain yang ada di sekitarnya jadi ini adalah pelindung organ kemudian ada juga untuk penyimpanan inersi contohnya lemak ini lemak ini sebagai bantaran lemak juga ya ini bisa menghasilkan inersi yang jauh lebih besar daripada karbohidrat yang berikutnya adalah untuk pengangkutan jaringan ikat untuk pengangkutan jelas di dalam tubuh kita ada dua sistem pengangkutan yang akan kita bahas nanti dalam sirkulasi ada darah dan limfa jadi inilah anak-anak jaringan ikat ya kemudian ada juga yang jaringan ikat untuk pertahanan ya ini pada jarak putih ya ya pada limfosit ya ini pada jarak putih kita sangat penting peranannya ya oke penyusun jaringan ikat jadi jaringan ikat ini akan memiliki komponen-komponen penyusunnya jadi nanti kita akan lihat bentuk jaringannya itu ternyata dia disusun oleh material-material penyusun jaringan ikat yang pertama fibroblast serat ya bahkan serat ini penting kepada tanya ditentukan oleh banyaknya serat ini fibroblast ada makrofak ya ini ada yang histiosit ya ini bisa memakan ya adanya infeksi ada memakan bagian-bagian yang harus ya di hancurkan ya ini makrofak jadi sel-sel yang sudah aus juga ya harus dirombak ini membutuhkan makrofak yang bisa melakukan fagocytosis ya untuk proses makan material-material yang harus dihancurkan kemudian ada sel tiang ya ada sel tiang ya menghasilkan heparin ya heparin ini ya sangat penting berfungsi untuk pembekuan darah dan ada histamin juga ini sangat penting juga untuk permeabilitas membran jadi membran ini bisa dilalui oleh bahan-bahan yang lain karena nanti permeabilitasnya harus dijaganya dari histamin kemudian ada sel lemak antiposa penyusun jaringan ikat ini sebagai bantalan kemudian sel plasma sitoplasma cairan bentuknya kemudian sel pigment ya contohnya pada warna kulit ya kulit kita ada kulit matang ada sabo matang ya ada yang agak kuning ini ada kulit berwarna ya kulit hitam ada kulit putih ini ada pigmentnya pigment warna termasuk mata mata hitam ada mata coklat ada mata biru ya ini adalah ada pigmentnya kemudian ada sel darah putih leucosid ya ini juga menyusun jaringan ikat dan sel mesenkim ya jaringan ikat longgar nah kita akan lanjutkan bentuk-bentuknya nanti kita lihat dulu komponen tadi sebagian ada yang disini jadi ini adalah jaringan ikat memiliki tadi ada fibroblast ya fiber ya serat-serat kemudian ada serat-serat kolakin ya serat kolakin mungkin kemudian ada makrofak tadi yang fungsinya untuk fagocytosis ada serat elastin ya ini yang lebih lunak lebih elastis ya kemudian ada matriks intraseluler ada cairannya yang ada disini nah kita akan juga lihat nanti komponen yang menentukan macamnya jaringan ikat lebih banyak ke arah penyusun komponen-komponennya ini baiklah anak kita akan lihat macam-macam jaringan ikat ya yang pertama jaringan ikat sejati nah jaringan ikat sejati ini dibagi menjadi dua ada jaringan ikat padat ya kemudian ada jaringan ikat longgar tentunya padat dan longgar ditentukan oleh komponen penyusun tadi terutama pada seratnya kalau seratnya padat ya serat-serat itu tersusun padat ini masuk pada jaringan ikat padat sedangkan longgar susunan seratnya ya kolakinnya tidak begitu banyak ya oke yang kedua adalah jaringan ikat cair jadi kalau yang pertama jaringan ikat sejati ada dua macam ikat padat dan longgar dilihat komponen penyusunnya yang berupa yang kedua adalah berupa ikat cair ya bentuknya aja cair oleh sebab itu ada jaringan darah dan yang kedua adalah jaringan limfo tentunya pengangkutan ini berbeda ada yang bahan-bahan bisa diangkut melalui berdan darah tapi lemak diangkut dari jaringan limfo ya oke ini adalah jaringan ikat yang berbentuk cair dan yang ketiga jaringan ikat penyokong ya pendukung nah ini ada jaringan tulang tadi ada tulang rawan ada jaringan tulang keras kemudian kita akan lihat kalau jaringan ikat padat tadi dilihat ditentukan oleh serat padat atau kolakinnya semakin banyak kolakinnya maka jaringan itu termasuk nanti menyusunnya adalah ikat padat nah jadi ikat padat ada yang teratur ikatnya jadi kolakinnya ini walaupun padat tapi tertumpuk-tumpuk teratur sejajar paralel jadi kelihatan rapih tumpukannya kemudian yang kolakinnya berhimpitan tadi yang Bapak sampaikan padat kolakinnya ini terhimpitan jadi paralel jadi ini tersusun bertumpuk-tumpuk kolakinnya contohnya adalah pada tendon yaitu otot yang melekat pada tulang ada ligamen ya ini juga masih nanti pada persendian pelindung sendi ada ligamen kemudian ikat padat yang tidak teratur jadi kalau pada otot dan ligamen tadi adalah teratur tapi ada yang tidak teratur artinya kolagen ini susunannya malang melintang jadi tidak teratur ya tidak bertumpuk atau paralel tapi ini cenderung sepatam jaringan ya jadi tidak 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 tampak himbitan himbitannya ya contohnya ini kolagen yang membentuk anyaman bentuknya karena tidak teratur dengan serat retikuler dan elastin ya ini yang menentukan lentur dan tidak nyestim contohnya adalah pada fasia sebagian besar untuk yang fasia pembungkus ya ini penting anak-anak dalam tubuh kita semua organ ini dibungkus oleh pembungkus bahaya kalau tidak ada pembungkusnya ini ya fasia ini adalah pembungkus bagian-bagian alat penting dalam tubuh kita tadi ya pada bagian pencernaan ada pada paru ada pada jantung ada bahkan kalau nanti fasiannya niropek bisa menimbulkan gangguan ya oke kemudian pada yang tidak teratur termasuk juga pada lapisan kulit dermis kulit ini ikat padat yang tidak teratur oke seringan ikat longgar kalau tadi yang padat sekarang yang longgar berarti serat kolagennya dan elastinnya tersusun longgar jadi tidak sepadat tadi kolagennya jadi isinya tidak begitu banyak nah ini terdiri dari yang pertama areolar ini bentuknya relatif cair terdapat pada kulit dan otot ya ini adalah terdapat kulit dan otot ini ada areolarnya relatif cair ini pembungkus pembuluh darah dan sarap ya jadi kalau tadi antara kulit dan otot kemudian ada yang pembuluh darah dan sarap ini bentuknya adalah relatif cair yang kedua berupa bantalan lemak antiposa ya ini pada organ-organ yang harus dirindungi pada tulang rusuk dan sebagainya ya ini memiliki alat-alat pelindungannya sehingga tidak mudah patah tidak mudah tertusuk atau mungkin kena benturan ya di tulang-tulang yang lain yang mungkin bentuknya memiliki kerentanan ini akan dilapisi oleh adiposa lemak jadi ada fungsinya jadi yang gemuk tidak perlu minder sejauhnya obesitasnya ini tidak berlebihan jadi lemak sangat berguna untuk melindungi alat-alat tubuh kita jadi kalau jatuh itu bantalan lemak inilah yang akan bisa membuat perlindungan terhadap organ tubuh dalam kita yang kedua adalah bentuknya lendir mukosa lunak bukan saya tapi lendir ini misalnya pada placenta pada bayi ya nanti kita akan juga lihat pada reproduksi kita melihat placenta kemudian yang keempat adalah bentuk retikuler bentuknya serat retikuler ya pada contohnya pada phagocyt ini ini bisa memakan ya bagian-bagian yang lain masuk juga ini pada retikuler ini fungsi phagocyt sebagai retikuler sebagai phagocyt untuk bisa memakan kemudian contohnya pada sum-sum tulang belakang ya jadi sum-sum tulang belakang jaringan ikatnya adalah longgar karena selat kolagin dan elastisnya elastinnya longgar kemudian anak-anak kita masuk pada jaringan ikat sejati tadi ya yang tadi sudah kita bahas kita lihat bentuk-bentuk visualnya nah ini ya ini kat padat tadi anak-anak bisa melihat ini tumpukannya jadi dia terberhimpit jadi berhimpitan kolaginya ya jadi tertumpuk-tumpuk rapat sekali tapi bandingkan dengan bagian yang kedua ya dia ini tidak sebanyak pada jaringan padat ini jadi kalau ini kolaginya sangat padat tersusun berhimpitan kalau ini seperti jaringan ya pada ikat longgar jadi ini sangat longgar rantai elastis dengan kolaginya tidak teratur dan jumlahnya tidak begitu banyak ini gambaran jaringan ikat sejati tadi ada ikat padat dan ikat longgar ditentukan oleh kolaginya ya sedang susunannya tadi ya ada yang padat ada yang tidak begitu banyak ya oke sedangkan jaringan ikat cair tadi ada dua ada peredaran darah ada peredaran limpa ya nah ini jaringan darah kita ini yang cair jadi kalau di dalam darah nanti transportasinya ini jelas hormon hormon pun akan dibawa oleh darah ya ini yang cair sedangkan yang kedua ini jaringan limpa ini banyak lemak-lemak yang diangkut ya nanti juga akan tahu vitamin misalnya ada yang larut dalam lemak ada yang dalam air yang dalam lemak jelas tidak bisa diangkut oleh darah oleh limpa sedangkan yang di air bisa dibawa oleh darah ya demikian ini anak-anak jaringan ikat yang cair berikutnya adalah jaringan penyokong ikat yang untuk mendukung tubuh ya tapi terdiri dua tulang ya ada tulang rawan ya contohnya ini tulang rawan anak-anak lentur ya tulang rawan erastis tulang rawan lebih jandung lebih lunak nah ini tulang rawan terdiri dari beberapa jenis ada hialin berwarna bening kebiruan hialin ini dan contoh pada saluran pernafasan dan ujung tulang rusuk tadi Bapak sampaikan di ujung-ujung tulang rusuk itu bentuknya ada tulang rawannya jadi masih lentur termasuk saluran pernafasan anak-anak kalau mungkin menyempatkan melihat kalau makan ada saluran pernafasannya mungkin ayam itu berbeda itu ada gelang-gelangnya yang agak lunak ya yang agak lunak itu mau kambing mau sapi ya yang di saluran pernafasannya ini bergelang-gelang dan lunak berbeda dengan pencernaan ya kemudian ini pada ujung tulang rusuk ini hialin ada tulang rawan yang bentuknya bening dan kebiruan warnanya yang kedua tulang rawan fibrosa nah ini bentuknya gelap dan keruh ya ini akan beda bentuknya dan tempat penyusunannya ini di ligamen ya tempat pelekatan tadi pada otot ya pada sendi ligamen ini ya pantalan sendi ada ligamen mengikatkan antara tulang dengan tulang ini bahayanya anak-anak di sendi-sendi ligamen ini jangan sampai sobek jangan sampai robek apalagi putus karena ligamen ini tidak bisa nyambung dengan sendirinya bila dengan tulang nantikan kita bahas pada bab tulang dan ada tendon ya kemudian sambungan antara tulang-tulang belakang dari tulang belakang kita anak-anak itu antara sambungannya terdiri dari tulang rawan fibrosa nah kalau sampai terjadi pengerasan di tulang belakang ya maka kelenturan tulang belakang sangat terganggu ini banyak permasan di tulang belakang karena tulang rawannya ini bisa saja terjadi pengerasan ini pada sambungan antara tulang belakang oke kemudian ada yang bersifat elastis ini berwarna kuning ya berwarna kekuningan contohnya pada daun telinga ini namanya celastis ini yang paling lentur jadi kalau anak-anak telinga kita ini lentur sehingga kalau pakai helm ya nggak usah ditatap masuk sendiri ya ini adalah dan tidak mengalami pengerasan selamanya pada pada elastis ini tetap lentur tetap elastis ya dari bayi sampai menjadi orang dewasa tetap pada telinga itu bersifat lentur ya berikutnya adalah tulang keras kalau ini tulang rawan ada hialim ada fibrosa ada elastis ada tiga tempat ya yang belum anak-anak ketahui nanti kita akan lihat tempatnya sedangkan tulang keras semangat ini ada jenis yang pertama spongyosa walaupun keras tapi disini berongga banyak rongganya berongga ya berongga ini bisa contohnya misalnya pada tulang keras tapi yang pipih ya tulang pipih tulang rusuk jadi bukan tulang pipa itu ini spongyosa ya banyak rongganya jadi pada tulang-tulang pipih itu banyak rongga beda dengan yang kedua ya nanti ini tulang pipih ya tadi tulang rusuk contohnya kemudian ada tulang kompak tulang yang padat jadi kalau ini berongga kalau ini padat kompak ada mengatakan ini spong ya ada yang spong ya ini tulang kompak atau tulang padat ya contohnya tulang pipa ya tulang hasta tulang petis ya tulang paha ini adalah sangat keras tulangnya hati-hati karena keras kalau patah ini anak-anak sering terjadi mudah patah dan nyambungnya juga tidak begitu mudah ya perlu waktu yang lama dibandingkan dengan yang spong kita akan lihat susunan tulang rawan dan tulang keras ini adalah gambaran tulang rawan anak-anak jadi ini adalah tulang rawannya kontrositnya dalam kontrosit ada matrik ada cairannya kemudian tadi ada ini adalah rangkaian membentuk lakuna tulang-saluran ya ini pada tulang rawan sedangkan pada tulang keras anak-anak ini ini gambar dari tulang keras jika dia di mikroskop pun akan bentuk seperti ini yang khas ini adalah ada sistem havers ada saluran haversnya ya kemudian ada sel-sel tulangnya ini susunan sel-sel tulangnya yang ini sel-sel tulang sel-sel tulang tersusun melingkar ini ya membentuk kanali kuli ada hubungan antara yang satu dengan yang lain jadi ada sistem havers kemudian ada kanali kuli ya nanti anak-anak bisa akan lihat bagiannya jadi ini tulang-tulang keras ya yang tersusun melingkar dan ada serabut-serabut yang menghubungkannya membentuk kanal yang dinamakan kanali kuli yang di tengahnya membentuk sistem havers jaringan tulang ini berarti jaringan tulang ini sebenarnya kumpulan dari sistem havers ini sistem havers lagi ini sistem havers berikutnya jadi setiap bagian ini menjadi jaringan tulang ini membentuk saluran havers yang lubang-lubang di tengahnya oke macam-macam jaringan otot sekarang kita masuk pada jaringan otot anak-anak nanti ada otot kita akan lihat yang pertama ini ada otot polos kalau ada amati anak-anak otot polos ini ya jelas tidak ada luriknya ya dia tersusun bagian-bagian ini tidak ada esrat lintangnya nanti kita akan bedakan pada otot yang kedua ini intinya ada di tengah kemudian ujungnya disini adalah lansip di dua ujungnya dan inti di tengah ini adalah otot polos ya atau sering orang mengatakan ini otot tak sadar ya gerakannya involuntar involuntar kemudian ada otot yang berikutnya anda lihat kalau sini adalah polos ya tidak ada serat melintangnya kalau ini yang berikutnya anda akan lihat selain berserat ada intinya lebih dari satu tapi bukan di tengah kalau ini di tengah kalau ini intinya banyak dan ada di tepi ya di tepi nah inilah otot ini pada otot-otot ini ada otot rangka atau otot lurik ya otot lurik ini intinya banyak bukan di tengah tapi di tepi ya lurik intinya di tepi dan banyak kalau ini polos intinya di tengah dan ujungnya lancik kalau ini ujungnya tidak nah yang ketiga bisa anak-anak lihat sepintas ini memiliki kemiripan dengan otot polos ya karena tidak ada sekat luriknya ya tapi ada juga kalau dilihat dibesarkan ternyata memang lurik ya bentuknya sama hanya kalau dilihat dengan intinya anak-anak kalau inti ini banyak dan di tepi kalau ini intinya di tengah seperti ini jadi otot ini kombinasi antara otot polos dilihat dari intinya dan lurik dan ini terdapat pada jantung maka dikatakan otot jantung ini sering dikatakan otot tidak sadar ini otot sadar maka jantung itu kerjanya diantara kedua ini ya jadi kalau jantung itu sadar nanti butuh istirahat bahaya sekali tapi jantung juga karena otot yang tak sadar dan sadar maka dia juga mengenal kelelahan maka dijaga kesihatan jantung ini ini dilihat dari struktur jaringan saya ulang jaringan otot ada tiga otot polos ya yang otot tak sadar ini terdapat pada bagian-bagian alat dalam dan ini otot sadar yang ada melekat pada rangka maka dikatakan otot rangka gerakan rangka kita itu harus dibawah kesadaran ya jadi bisa lelah kita habis bekerja bisa lelah sedangkan yang kombinasi antara polos dengan lorik ini adalah otot jantung ya kerjanya juga ini tidak sadar ya kerjanya tapi bisa lelah harus dijaga kemudian jaringan saraf yang terakhir jaringan saraf nah ini adalah saraf atau neuron struktur dari saraf ya anak-anak pada bagian saraf ini terdiri dari pada bagian yang utama ada bagian badan sel di badan sel ada lengan-lengan dinamakan dendrit ya yang menempel di badan sel dan ada juga kelanjutan dari badan sel ini memanjang menuju pada ujung terminal ya akson ya akson ini adalah dinamakan aksonnya jadi ini akson menuju ke badan sel dan badan sel memiliki dendrit lengan-lengan yang ada di badan sel dan di badan sel ada intinya ya jadi ini pahami ya anak-anak ada akson ini di ujung akson ada cabang-cabangnya nanti untuk melekat dengan saraf yang lain karena nanti saraf itu sambung menyambung sangat banyak jumlahnya nah penyambungan pada saraf ternyata hanya penempelan nanti di ujung-ujung terminal ini yang sering dinamakan sinapsis jadi saraf itu sambungannya tidak permanen hanya menempel maka berbahaya jangan bermain-main dengan saraf ya tapi ini juga berguna andaikan saraf itu tidak tidak berlupa sinapsis ya kecepatan untuk menanggapi rangsang soal berubah sistem-sistem dari rangkaian sinapsis ini ya nanti kita bakar di sistem saraf jadi kemudian yang di bagian dendrit ini melekat di kepala jadi kalau diurutkan ini pada bagian misalnya menerima rangsang rangsang akan dibawa menuju akson nah ini ada bagian selubung melin selubung melin ibaratnya kabel itu ada pembungkusnya namun tidak mungkin ini ada bagian yang telanjang bagian yang telanjang diantara selubung melin ya jadi di akson di bagian akson itu ditutup oleh sebuah selubung yang namanya selubung melin karena selubung melin tidak mungkin masih ada patahan ini yang disebut nodus renvier dan ternyata nodus renvier ini di berbagai macam hewan berbeda-beda ya ternyata nodus renvier ini ada kaitannya dengan kecepatan ya menanggapi impuls saraf jadi kecepatannya ini karena jadi harus meloncat ketika ada rangsangan dia jalannya tidak hanya biasa tapi karena ada yang patah dia meloncat ya ini fungsi nodus renvier dan di berbagai sel saraf yang ada pada hewan juga berbeda-beda berkaitan dengan fungsi masing-masing ya kemudian dari selubung melin ini anak-anak juga ada lapisan pelindungnya namanya sel sehwan di dalamnya ya demikian untuk jaringan saraf kemudian macam-macam saraf berdasarkan cabang dari badan selnya nah ternyata tadi sudah tahu strukturnya anak-anak ada badan sel utamanya nah disini ada yang unipolar badan sel ini ya kalau dilihat hanya memiliki satu cabang kemudian ada yang bipolar ya disini badan sel memiliki dua macam cabang sedangkan ada yang neuron multipolar jadi disini memiliki cabang yang lebih dari satu ini dilihat dari badan selnya ya oke ini pada bagian neuron didasarkan pada badan selnya kita lihat sekarang tipe neuron berdasarkan fungsinya nanti ada neuron sensorik atau afren ya ini akan membawa saraf-saraf ini akan menerima rangsangan dari indera kita punya panca indera atau indera yang ada itu akan rangsangan akan diterima oleh saraf sensorik menerima rangsangan oleh sebab itu saraf ini ya akan membawa reseptor dari alat indera ke otak jadi misalnya dari kulit ya kemudian mungkin dari pengecap indera yang lainnya jadi reseptor ini nanti ada mekanoreseptor ada gemoreseptor reseptor ada photoreseptor ya kita akan bahas pada bab tersendiri nanti jadi pada sensorik ini membawa rangsangan dari alat indera ke otak ya oleh sebab itu khasnya adalah dendrit yang di badan sel tadi ini tangannya panjang yang panjang justru dendritnya aksonnya yang pendek ya ini neuron sensorik yang membawa rangsangan impulsaraf tadi dari indera ke otak ya kemudian berikutnya adalah neuron motorik atau efren kalau ini adalah afren anak-anak ingat ya afren dari indera ke otak kalau ini efren ya motorik ini ini adalah dari otak ke otot dari otak ke efektor ya dan khasnya pada bagian ini dendritnya yang pendek kalau ini dendritnya panjang ya ingat-ingat anak kalau neuron sensorik yang membawa rangsangan dari alat indera ke otak itu dendritnya yang panjang jadi tangan yang ada di badan sel sarafnya panjang sedangkan yang motorik ini dendritnya pendek aksonya panjang kalau ini dendritnya panjang aksonya pendek ya kemudian yang ketiga neuron penghubung konektor antara sensorik dan motorik nanti akan dipas di bab saraf karena pada saraf juga nanti ada konektor sehingga nanti ada refleks dan sebagainya akan dibahas di bab koordinasi saraf ya ini adalah penghubung antara saraf sensorik dengan motorik ini adalah konektor atau interneuron oke anak-anak ini meneruskan saraf dari sensorik ke motorik ya ini memang letaknya nanti ada yang di otak ada yang di tulang belakang ya ini penghubung antara saraf sensorik ke motorik nah ini anak untuk memperjelas tadi sensorik motorik dan konektor kalau kita gambarkan anak-anak ini adalah alat indera kita ini tulang belakang yang ada dua bagian tulang belakang yang menghadap ke tulang punggung dan tulang belakang yang menghadap ke perut ya kita bisa gambarkan ada reseptor di alat indera ketika alat indera menerima rangsang akan dibawa oleh saraf sensorik menuju otak nah di otak ini oleh konektor tadi ada konektor yang di otak nanti ada konektor juga yang di tulang belakang dia akan dibawa impuls sarafnya rangsangan di jawab ini berupa impuls saraf ini membawa dari otak ke otot ke efektor oleh motorik jadi kalau sensorik dari indera ke otak kalau pada motorik dari otak ke efektor dan ada penghubungnya ya namanya konektor jadi ini tadi untuk membantu mengembali anak-anak kalau pada sensorik ya tadi pada sebelumnya ada yang pada bagian dendritnya ini ya kalau tadi pada bagian sebelumnya anak-anak akan melihat bahwa pada dendrit panjang pada sensorik ya jadi kalau kita cocokkan disini pada sensorik ini dendritnya yang panjang tapi aksonnya yang pendek berbeda dengan yang motorik dendritnya pendek aksonnya yang panjang ya demikian anak-anak untuk bab jaringan hewan semoga jelas semua dan tentunya anak-anak ini hanya sebagian kecil contoh-contoh yang bisa Bapak tampilkan yang lain tolong Bapak mengharapkan anak-anak bisa membaca lengkap di literasinya sehingga konsep yang Bapak bahas ini bisa diterapkan pada alat-alat yang lain yang belum sempat Bapak bahas nah sebab itu tetap tugas-tugasnya untuk mengevaluasi alat evaluasinya soal dikerjakan gambar-gambar juga dilihat untuk mengecek kembali apakah anak-anak sudah paham apa belum ya saya kira demikian anak-anak selamat siang semoga anak-anak memiliki pemahaman konsep yang baik tentang saraf dan bisa mengaplikasikan dalam dirinya dan bisa menjaga dengan baik sehingga saraf bisa bekerja semestinya saya kira demikian anak-anak terima kasih semoga pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas pada bab untuk bab berikutnya saya kira demikian semoga pertemuan kita tentang jaringan hewan ya bisa menambah anak-anak oke saya kira demikian dan selamat untuk anak-anak supaya bisa kembali nanti untuk mengikuti pada acara bab-bab yang lainnya sekian anak-anak salam semangat salam sehat semoga anak-anak tetap ya untuk belajar yang baik Bapak harapkan hasilnya nanti akan juga lebih baik lagi demikian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati